Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Jumpa kembali di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini Jumat 15 Desember 2022 Dari Palembang saya menyapa saudara-saudaraku Yang dengan setia boleh mengikuti renungan ini Kita percaya bahwa anugrah Kebaikan kemurahan Allah selalu mengikuti kita sepanjang hari Nah saudara-saudaraku Kita sungguh bersyukur hari ini kita kembali dapat bersekutu dengan Bapak di surga Kita boleh memuliakan namanya Dan merasakan jamahannya yang begitu dasyat dalam hidup kita Nah saudaraku mari saya ajak kita untuk merendahkan hati Kita boleh bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu di dalam hidup kami seperti di surga Kami bersyukur ya Bapak kalau hari ini kami datang Untuk dapat mendengar merenungkan dan melakukan firman Urapi setiap kami ya Bapak penuhi kami Hati kami rindu dan haus kepada firman Ajar kami untuk terus mencari engkau Ajar kami untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam firman Terima kasih Bapak Kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Engkau yang melayakkan kami Dan engkau yang mengubah kami Kristus sebagai satu-satunya Raja Allah Tuhan yang hidup dalam diri kami Kami percaya kami boleh menjadi seperti Kristus Terima kasih Bapak Ini doa kami syukur kami Tuhanlah yang berbicara kepada kami Bersabda di dalam kami Di tengah-tengah kami Tepujilah namamu ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini Yang berjudul Yang Terbaik Pasti Datang Nah saudaraku kita akan bersama-sama membaca Renungan firman Tuhan pada hari ini Yang tertulis di dalam Insaya 19 Ayat 16 sampai dengan 25 Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama Ucapan Ilahi Terhadap Mesir Pada waktu itu Orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam Yang diacungkannya kepada mereka Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan diantara orang Mesir Dan siapapun yang teringat kepadanya Akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam Yang diambilnya mengenai mereka Pada waktu itu akan ada lima kota di tanah Mesir Yang berbicara bahasa kanan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam Satu diantaranya akan disebutkan Ir Heres Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir Dan tunggu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang berindas Maka ia akan mengirim seorang juruselamat kepada mereka Yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu Mereka akan beribadah dengan korban semilihan dan korban sajian Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan Serta membayar nazar itu Tuhan akan menghajar orang Mesir Akan menghajar mereka dan menyembuhkan mereka Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan Dan ia akan mengabulkan doa mereka Serta menyembuhkan mereka Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir Dan orang Mesir ke Asyur Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga Di samping Mesir dan di samping Asyur Suatu berkat di atas bumi Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman Diberkatilah Mesir umatku Dan Asyur buatan tanganku Dan Israel milah pusakaku Amin Nah saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah membaca firman Tuhan Hari ini kita boleh belajar bersama-sama Bagaimana yang dialami oleh bangsa besir Mereka memiliki hukuman yang dasyat Yang menimpa mereka Dan membuahkan hasil yang mengejutkan Yaitu pertobatan Lima kota akan mengadopsi bahasa dari Tanah Kanaan Ataupun negeri Israel Dan menyatakan sumpah setia kepada Tuhan Misbah yang didirikan di Mesir Menandakan ibadah yang menyertai pertobatan sejati Mesir akan berseru kepada Tuhan Dan dia akan mengirim juru selamat Bahasa yang dipakai untuk menunjukkan hubungan Mesir dengan Tuhan adalah bahasa perjanjian Sinai yaitu orang Mesir akan mengenal Tuhan Dan diberkatilah Mesir umatku Mesir akan diperlakukan sama seperti Tuhan memperlakukan Israel Bahkan Asyur dan Mesir akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan Kedudukan Israel, Asyur dan Mesir akan menjadi setara Saudaraku Perikok ini menggambarkan hal yang melampaui sejarah Israel sendiri Yang digenapi dalam perjanjian baru Tak kalah Kristus mempersatukan semua suku Bangsa ras dan bahasa di bawah kerajaannya Saudaraku Puji Tuhan Kemurahan Tuhan tetap Dinyatakan walaupun didahului dengan penghukuman yang dasyat Begitu banyaknya perhala-berhala yang ada di tanah Mesir Dan pemujaan-pemujaan terhadap berhala-berhala tersebut Menjadi kejijikan bagi Tuhan Namun Nubuatan Yesaya yang kita baca hari ini merupakan Hal yang akan terjadi suatu hari ketika Tuhan akan memulihkan tanah Mesir, Asyur dan Israel Mereka akan menyumbah dan berbalik kepada Tuhan Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan Di tengah-tengah tanah Mesir dan tuku peringatan bagi Tuhan Hal ini akan menjadi tanda kesasian bagi Tuhan Apabila mereka berseru kepada Tuhan dan karena orang-orang penindas Maka Tuhan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang berjuang dan melepaskan mereka Tuhan menyatakan diri kepada orang Mesir sehingga mereka mengenal Tuhan Janji Tuhan diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pesakaku Hal ini menandakan bahwa yang terbaik pasti datang Termasuk bagi gereja Tuhan hari-hari ini Seburuk apapun kondisi bangsa-bangsa Tetapi ada janji yang Tuhan nyatakan Demikian pula bagi kita semua Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan pun dapat memulihkan keluarga kita Komunitas kita, bangsa kita Jika kita datang dan berseru kepada Tuhan Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama Berita Injil memang harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa Dan berita Injil harus dikenapi Tuhan memang membenci dosa Namun Tuhan ingin semua orang berdosa dapat bertobat dan diselamankan Saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang-orang percaya Yang kita boleh memandang rendah Setiap orang-orang yang berdosa Tetapi biarlah kita boleh datang memandang mereka sebagai Orang-orang yang akan ditebus oleh Kristus Saudara-saudaraku Saya percaya melalui firman Tuhan ini Kita boleh belajar Bahwa orang Mesir yang jahat dapat bertobat dan mendapatkan keselamatan Dan kita boleh memperlakukan mereka berbeda Dan kita boleh berpikir yang benar Sehingga pengharapan atas keselamatan Suatu bangsa akan Tuhan genapi Dan Tuhan kendaki yaitu keselamatan mereka Apakah saudara-saudara bersedia untuk berdoa Untuk boleh meminta kepada Bapak di surga Untuk keselamatan orang-orang Yang tidak mengenal Allah Dan yang berbuat jahat Demikianlah saudara-saudara kurunungan firman Tuhan hari ini Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Terima kasih Bapak buat firmanmu yang sudah kami dengar Urapi kami, penuhi kami Sehingga firmanmu sungguh-sungguh mengajar kami Boleh mengoreksi hidup kami Memberikan kami pengertian Bahkan pertobatan Terima kasih Bapak Kami mau bersyafaat bagi bangsa-bangsa Kami mau bersyafaat bagi orang pancah Kami mau bersyafaat bagi mereka yang menyakiti kami Kami mau bersyafaat bagi pemerintah Baik siapapun ya Tuhan Sehingga Tuhan menyelamatkan mereka Dan mereka boleh bertobat Ini bagian kami Yang terbaik pasti Tuhan sediakan Bagi kami dan bagi mereka Terpujilah namamu ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat pagi Semangat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!